Intro Yang pertama yang perlu saya sampaikan, rekan-rekan sudah monitor bahwa pada dini hari, hari minggu telah terjadi pegiatan penganiayaan dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 atau juga pasal 351 KUHP yang mengakibatkan adanya korban 3 orang 2 adalah masyarakat sipil dan 1 orang adalah prajurit atau anggota TNI, Angkatan Darat Sementara kita ketahui bahwa korban dari prajurit TNI selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia Sementara 2 orang lainnya yang anggota masyarakat sipil saat ini masih dilakukan pengobatan masih dirawat di rumah sakit dengan karakteristik luka berat Ada pun kronologisnya bahwa kejadian terjadi di PKP, di Waduk Peluit di mana ada sekelompok orang yang datang ke sana dengan maksud mencari seseorang Kemudian terdapat anggota TNI yang saat itu sedang duduk-duduk di sana Kemudian terjadi perselisihan kecil yang mengakibatkan anggota TNI dikeroyok oleh kurang lebih 8 orang oleh kurang lebih 8 orang dari kelompok tersebut yang mengakibatkan anggota atau prajurit TNI itu meninggal dunia Dari perkembangan tersebut kemudian Direkturat Kriminal Umum kemudian Polres Jakarta Utara dan juga Polsek Penjaringan membentuk tim bekerja secara bersama-sama dari Direkturat, dari Polres dan juga dari Polsek melakukan dengan hasil pada hari Selasa kita sudah mengamankan 4 orang dari 8 orang yang kita duga melakukan aksi tersebut dari 4 orang yang sudah kita amankan terhadap yang bersangkutan 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan yang 1 orang masih dilakukan pendalaman kemudian masih ada yang belum tertangkap kepadanya sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang orang tersebut antara lain adalah atas nama Baharudin ini orangnya atas nama Baharudin dialah yang diduga kuat melakukan aksi penutukan kemudian yang kedua adalah DPO atas nama Sapri ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan pekerjaan dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi atas nama Ardi ini orangnya tekan-tekan sekalian kepada 3 orang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti dari keterangan saksi kemudian dokumen berupa kamera ada pemutar film dan juga dari alat bukti lainnya oleh karenanya kepada yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya adalah DPO oleh karena itu terhadap 3 orang ini agar segera menyerahkan diri kepada Direkturat Resensi Kriminal Umum Polda Mitru Jaya dalam waktu yang tersingkat-singkatnya kalau motifnya kalau motifnya diduga ada kesalahpahaman diduga kuat kenapa diduga ada kesalahpahaman karena antara anggota prajurit TNI yang saat ini jadi korban dengan para pelaku tidak pernah ada permasalahan sebelumnya gak pernah bukannya dia mencari anggota TNI tidak tetapi anggota TNI kebetulan berada di sana sehingga motivasinya adalah perselisihan di lokasi kejadian karena antara anggota TNI dengan para pelaku tersebut tidak punya hubungan apa-apa sebelum kejadian tersebut cukup? berarti total tersangkanya enak orang ya Pak? ya tersangkanya diduga ada berdasarkan keterangan saksi dimungkinkan ada 8 dimungkinkan tetapi kalau yang 4 orang 3 orang sudah tersangka 1 orang pendalaman terhadap yang 3 orang yang tadi saya sebutkan sudah saya tetapkan sebagai tersangka dan statusnya DPO nanti perkembangan selanjutnya sementara itu hasil penyidikannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati